Hai pandemi COVID-19 membuat seorang warga di Yogyakarta membuat kreasi unik yang bernilai ekonomi ia memproduksi kue kering beragam karakter mulai berbentuk masker alat kesehatan hingga kue karakter unik lainnya selain lucu kue karakter ini juga sebagai edukasi bagi masyarakat terkait protokol kesehatan COVID-19 inilah sebagian kue kering hasil kreasi sebuah catering di seleman Yogyakarta ada bentuk masker alat-alat protokol kesehatan anak berhijab ketupat masjid hingga motif unik lainnya aneka karakter kue kering ini sengaja dibuat untuk memberi semangat di tengah suasana pandemi COVID-19 selain meningkatkan cita rasa kue kering juga harus menarik minat pembeli serta disesuaikan dengan tema saat ini pembuatan kue lebaran karakter orang bermasker ini ternyata memiliki pesan khusus selain unik juga sekaligus untuk mengedukasi masyarakat pentingnya memakai masker guna mencegah penularan COVID-19 kue kering karakter karena pertama ini kan lagi masa pandemi COVID kemudian apa udah hampir satu tahun ya satu tahun kita enggak apa ya kue kue hanya itu saja kemudian ini temanya tentang COVID kita mengedukasi kepada warga masyarakat terutama dari bentuknya ada yang masker jadi selain kue kering itu bisa dinikmati atau dicicipi tetapi ada pesan khusus bahwa kita sebagai masyarakat yang masa pandemi ini harus selalu menggunakan masker jadi ada edukasinya kemudian yang kedua tadi apa yang sudah disampaikan Bu Dewi karena untuk mengkreasikan ya jadi biar orang-orang konsumen tidak jenuh hanya dengan kue-kue yang kue nastar kue kastengel seperti itu jadi biar ada variasi kemudian ada juga nastar itu kan memang yang paling diminati ya lebaran tanpa nastar itu kayaknya bukan lebaran katanya gitu terbukti kue kering bertema protokol kesehatan dan COVID-19 banyak diburu masyarakat dalam sehari kue unik prokes ini laku terjual hingga puluhan toples untuk satu toples kue kering dibanderol dengan harga 60 hingga 90 ribu rupiah selamat menikmati